Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello guys jumpa lagi dengan MJM channel di video kali ini saya akan mentutrialkan cara melepas boss ya boss shockbacker boss asis ataupun boss shockbacker matic yang ada di crankcase itu metodenya sama ya di sini saya akan melakukan pembongkaran ataupun melakukan pergantian boss shockbacker tanpa dipukul ya guys tanpa dipukul ataupun digedor sama palu di sini saya akan melakukan metode dengan cara tracker ya guys Nah untuk bahan-bahan ataupun alat-alatnya di sini saya menyediakan baut 14 sepanjang 10 cm kemudian kunci shock 14 ya yang masuk ke sini guys yang bisa masuk pas ke sini ya pas diameternya pas jangan sampai lebih ataupun longgar yang harus agak pas kemudian ini bekas komstir ya bekas komstir dan ini kunci shock 23 ataupun 24 yang penting kita bisa menahan di besi ini ya di bosnya nah di bos seblekernya kemudian ini kunci 17 dan kunci L untuk menahan baut ini ya Oke guys langsung saja kita praktekkan ya simak terus videonya sampai habis oke guys pertama-tama kita masukkan dulu ya ininya ya bautnya ke kunci shock 14 kemudian kita masukkan ke sini kita masukkan ke bosnya ya kemudian kita tahan menggunakan ini guys kita tahan kemudian kita kasih ring ya kemudian baru kita kencangkan guys kita trekker ya kita lakukan penrekkeran kita tahan terus kita putar ini sama halnya kita trekker bos tasis juga sama metodenya seperti ini ya terus kita putar nah kalau sudah dirasa keras kita buka lagi guys kita perlu penahan tambahan karena ini sudah terlalu mentok guys jangan dipaksakan kalau sudah keras ya Nah ini udah keluar dan ini mentok disini guys jadi kita harus menggunakan tambahan Nah kita gunakan tambahan alat ya Nah buat ganjal kemudian kita kencangkan lagi jadi kalau kita melakukan pekerjaan ini jadi kita aman ya aman ya sudah terlepas sangat mudah sekali cara pengerjaannya nah seperti ini guys ini sudah terlepas bosnya ya nah kemudian kita akan melakukan pergantian kita pasang lagi ya yang baru misalkan ya saya contohkan ulang oke guys tonton videonya sampai habis untuk pemasangan ulang kemudian kita kasih ini dulu kasih apa namanya kasih template ya dikit aja nggak perlu banyak-banyak kemudian kita masukkan ulang ke sini guys kemudian kita balikan guys balikan ya nah ini jadi disini apabila perlu kita tambahkan ring ya kita tambahkan ring disini tambahkan ring kemudian kita trekker ulang nah ini kan mungkin kalau terlalu pendek ya bautnya kan susah ya jadi kita harus ada tambahan ulang ini seperti ini kita gunakan lahar bekas seperti ini ya kita ganjal nah baru kita kencangkan kemudian kita langsung melakukan pengencangan kemudian kita langsung melakukan pengencangan selamat menikmati 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 biar selalu upload video tiap hari dan jangan lupa tekan tombol lonceng ya dan klik tombol subscribe biar saya semakin semangat terus membagikan informasi oke guys sebagai penutupan Wassalamualaikum Wr Wb